Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas salah satu jenis pangan fungsional yaitu peptida bioaktif Sebelum kita membahas tentang peptida bioaktif, kita harus tahu apa itu peptida Peptida ini adalah kumpulan dari 2-50 asam amino yang terikat satu dengan yang lain melalui ikatan peptida Jika jumlah asam amino di bawah 50 molekul disebut peptida Namun jika lebih dari 50 molekul disebut dengan protein Nah, peptida ini biasanya terdapat pada setiap makhluk hidup dan berperan pada beberapa aktivitas biokimia Bisa berupa enzim, hormon, antibiotik, dan reseptor Nah, kalau ada asam amino berikatan, biasanya diikat dengan ikatan peptida Jadi ikatan peptida ini terjadi jika ada atom nitrogen pada salah satu asam amino Berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino yang lain dan melepaskan air atau H2O Sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi kondensasi Seperti yang terdapat pada gambar berikut ini Jadi, kalau kita lihat di gambar, gugus karboksil pada asam amino sebelah kiri Itu berikatan dengan gugus nitrogen pada asam amino di sebelah kanan Ini membentuk ikatan peptida seperti ini Kemudian melepaskan H2O Ikatan peptida ini membutuhkan ATP Dan sifatnya dari ikatan peptida ini adalah ikatan yang kuat Tidak mudah terurai oleh pemanasan atau garam pada konsentrasi tinggi Tapi dapat rusak pada pemanasan dalam waktu yang lama Dengan asam atau basa kuat atau dengan enzim Ikatan peptida ini memiliki ikatan rangkap Sehingga rigid, planar, dan dapat berotasi Biasanya konformasinya itu adalah konformasi dalam bentuk trans Ikatan peptida ini bersifat polar Jadi, dia punya kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen Karena ada gugus karbonil di sini Yang merupakan aseptor dari hidrogen Jadi, dia bisa menerima hidrogen Kemudian ada gugus NH Yang merupakan donor hidrogen Dia bisa memberikan hidrogennya ini kepada yang lain Sehingga ikatan peptida ini bisa bersifat polar Sekarang kita beralih ke peptida bioaktif Jadi, kalau peptida itu tadi Kumpulan asam amino yang berikatan Antara 2 sampai 50 Nah, apa yang dimaksud dengan peptida bioaktif? Jadi, peptida bioaktif ini adalah peptida Dengan komposisi dan urutan asam amino tertentu Yang dia mempunyai dampak atau fungsi positif Bagi kesehatan tubuh Biasanya ada 4 kelompok sifat fungsional Dari peptida bioaktif Yang dia berasal dari turunan susu Yang pertama, pada sistem peredaran darah Kemudian pada sistem saraf Ketiga, pada sistem pencernaan Dan yang keempat, itu pada sistem imun Sumber yang lain, itu menyatakan bahwa Peptida bioaktif mempunyai 5 sifat fungsional untuk tubuh Atau berdampak pada kesehatan di tubuh Yang pertama, itu dia anti-hipertensif Anti-oksiden, bisa menurunkan kolesterol Dan anti-trombotik Kemudian juga opioid activity Dia punya juga bersifat sebagai anti-aging Atau drug delivery terasnostik Kemudian juga imunomodulatory Merangsang sistem imun Kemudian dia juga bisa bersifat sebagai Anti-oksiden dan anti-mikroba Kemudian yang terakhir, dia bisa mengikat metal Atau logam Peptida itu sendiri Ada beberapa jenis Ada di peptida Kalau terdiri dari 2 sama amino Tripeptida itu terdiri dari 3 sama amino Tetrapeptida, pentapeptida, dan seterusnya Nah, peptida ini diproduksi di mana? Nah, biasanya selama proses pencernaan protein Nah, nanti peptida ini bisa berfungsi sebagai pembawa pesan biologi dan menstimulasi respon fisiologi Nah, peptida yang didapatkan dari protein makanan ini Nanti dia bisa berfungsi ya Untuk menjaga kesehatan ya Mencegah terjadinya penyakit jantung, syaraf, sistem kekebalan, dan nutrisi ya Di samping nanti sebagai sumber energi dan asam amino Nah, ada beberapa jenis-jenis peptida Yang pertama itu peptida susu ya Karena reaksi enzimatik ya Atau enzim pencernaan dan enzim proteinase yang dibentuk oleh lactobacillus ya Pada saat fermentasi Dan ini bisa berfungsi sebagai anti-hipertensi Kemudian peptida ribosome Yang ini disintesis oleh translasi dari mRNA pada organisme tingkat tinggi Nanti peptida ribosome ini dia bisa berfungsi sebagai hormon dan antibiotik Kemudian yang ketiga itu peptida non-ribosome Jadi peptida ini dirakit oleh enzim yang spesifik ya Untuk masing-masing peptida Tapi bukan oleh ribosome Biasanya pada organisme uniseluler ya Kemudian juga ada di tanaman dan jamur ya Contohnya dari peptida non-ribosome ini adalah glutathion Kemudian pepton Nah, pepton ini biasanya berasal dari susu atau daging Yang dicerna oleh enzim proteolitik ya Pada pencernaan ya Nah, pepton ini digunakan untuk media nutrisi ya Pada pertumbuhan bakteri dan jamur Kemudian ada fragment peptida ya Fragment peptida ini merupakan produk degradasi enzimatik ya Atau mungkin untuk identifikasi protein dia berasal dari sumber apa Nah, jenis peptida yang berikutnya itu adalah hormon Jadi hormon ini adalah molekul yang membawa pesan khusus ya Yang digunakan untuk komunikasi seluler Nah, bentuk hormon ini memang akan berkaitan gitu ya Dengan reseptor pada membran sel target ya Pada organ yang sesuai ya Contohnya mungkin peptida hormon glukagon ya Peptida insulin dan seterusnya Kemudian ada neuropeptida Jadi neuropeptida ini biasanya tersebar dalam sistem saraf pusat ya Dan perifer tubuh dan memiliki fungsi untuk menghambat atau merangsang tertentu ya Contohnya endorfin Kemudian ada jenis peptida yang lain itu adalah alkaloid ya Peptida yang umum untuk pengembangan mekanisme pertahanan ya Pada jenis jamur, tumbuhan, dan hewan kecil seperti kerang Contohnya ergotamin, pandamin, dinorpin, dan seterusnya Nah, yang terakhir itu adalah antibiotik Jadi peptida antibiotik ini bisa menghentikan ya Pertumbuhan mikroorganisme dalam tubuh ya Sering digunakan untuk pengobatan ya Dalam rangka untuk membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit Nah, bagaimana cara memproduksi peptida bioaktif ya Ada beberapa cara yang digunakan ya Untuk memproduksi peptida bioaktif ini Bisa dengan hidrolisis enzimatik ya Kemudian pencernaan di saluran pencernaan gitu ya Kemudian juga fermentasi mikrobial Kemudian juga dengan digesti kimia Produksi rekombinan dan sintesis kimia Nah, kita bahas satu persatu ya Bagaimana cara produksi dari peptida bioaktif ini Yang pertama dengan hidrolisis enzimatik Jadi, proses hidrolisis enzimatik pada peptida bioaktif ini Bisa dibentuk ya dari prekursor protein dengan tiga cara Yang pertama itu adalah hidrolisis enzimatik oleh enzim yang diekstrak ya Dari mikroorganisme atau tumbuhan Nah, yang kedua hidrolisis enzimatik oleh enzim pencernaan ya Kemudian yang ketiga itu dengan fermentasi mikrobial Nah, pada proses ini Beberapa enzim seperti pepsin, bromelain, tripsin, kimotripsin, dan papain Itu bisa digunakan ya untuk memproduksi peptida bioaktif Dengan pH dan temperatur tertentu yang optimum untuk enzim ini Kemudian ada beberapa termoenzim ya Seperti enzim yang berasal dari bakteri dan jamur Ini bisa digunakan juga untuk memproduksi peptida bioaktif Kemudian ada beberapa peptida bioaktif Yang bisa diproduksi dari hidrolisis enzimatik ya Dari berbagai sumber makanan ya Bisa dari susu, kemudian juga daging ya Baik dari unggas gitu ya Maupun hewan atau dari ikan ya Kemudian juga bisa dari jagung ya Kedelai dan telur Nah, proses yang kedua yaitu dengan fermentasi mikrobial Jadi, ada beberapa bakteri gitu yang dia bisa menghidrolisis ya Atau membreakdown gitu ya Memutus protein ya Kemudian membentuknya menjadi peptida yang kecil gitu ya Atau Dan dia bisa berfungsi sebagai peptida bioaktif Nah, contohnya itu Lactobacillales gitu ya Di antaranya itu ada Lactobacillus ya Yang dia itu juga ada di alam Kemudian bisa ditemukan di sistem pencernaan ya Dia bisa digunakan untuk memproduksi peptida bioaktif ya Dan peptida bioaktif yang dihasilkan oleh produk fermentasi Ini kelebihannya itu ternyata kan tidak hanya memberikan efek fisiologis gitu ya Tapi juga bisa membentuk tekstur dirinya dan rasa yang disukai Nah, yang ketiga itu adalah dengan menggunakan cara sintesis kimia ya Pada peptida Ini ada dua fase Fase soluble dan fase solid Nah, fase soluble ini Biasanya dulu pernah digunakan ya Untuk memproduksi peptida insulin ya Pada tahun 1953 Nah, dia ada keuntungan dan kerugian ya Keuntungannya memang dari sisi ekonomi Dia membutuhkan biaya yang lebih murah gitu ya Karena untuk purifikasi pada setiap tahapnya itu Menggunakan bahan dan peralatan yang lebih murah Tapi dia ada beberapa problem ya Di antaranya itu Karena peptida yang panjang itu kan tidak larut ya Dalam larutan organik ya Kemudian juga butuh waktu sintesis yang lama gitu ya Dan menghasilkan limbah kimia yang banyak Nah, kalau di fase solid itu juga ada kerugiannya ya Karena pada metode ini itu menggunakan komponen protektif yang namanya F-MOG gitu ya Fluorrenil metoxicarbonil Yang digunakan untuk melindungi Group Apa namanya Side group dari asam amino tertentu Yang ternyata ini berbahaya gitu ya Untuk lingkungan Nah, yang keempat itu pakai Produksi rekombinan Nah, produksi rekombinan ini ada dua cara ya In vivo expression system dan in vitro expression system Atau yang kita nama dengan the cell free system Nah, keuntungan dari in vivo expression ya Itu dia bisa mencapai produksi gitu ya Masa yang sesuai dengan peptida yang diinginkan ya Kemudian kalau di in vitro Itu Apa namanya Dia bisa membuat komponen gitu ya Dengan transkripsi atau translasi dari gen peptida gitu ya Secara in vitro Nah, dari mana kita dapatkan peptida bioaktif ya Sumbernya itu bisa dari hewani dan juga bisa dari tumbuhan Nah, kalau hewani ini bisa dari laut ya Bisa dari produk susu, produk telur ya Produk daging dan hewani yang lain Nah, kalau dari sumber tumbuhan ya Biasanya dia lebih murah ya Dan punya efek imunogenik yang rendah Nah, antimikroba peptida yang ada di tumbuhan ini Biasanya memang untuk membantu gitu ya Tumbuhan itu melawan mikroorganisme Yang menginvasinya Nah, di tabel ini kita bisa lihat ya Beberapa peptida bioaktif yang bisa didapatkan dari laut ya Bisa dari spongs ya Bisa dari Apa namanya Organisme yang lain gitu ya Dan ternyata ada beberapa yang berfungsi sebagai Anti hipertensif, antioksidan ya Antimikroba, anti-inflammatory Dan juga lebih banyak ke anti-kanser Kemudian pada sumber susu ya Bisa kita lihat Ternyata ada beberapa peptida ya Dengan sequence tertentu ya Ini bisa berfungsi sebagai anti-diabet ya Dan ini bisa dihasilkan dari hidrolisat Dari protein susu unta Kemudian juga Bisa dari Susu unta yang difermentasi dengan leukonostoclactis gitu ya Atau fermentasi susu kambing Dengan lactobacillus plantarum Nah yang terakhir Bisa kita lihat Berapa peptida Pantrimikroba yang bisa di Isolasi dari Sumber tumbuhan ya Di sini Ukurannya bermacam-macam ya Ada yang 28 residu Ada yang 47 residu Masing-masing punya Fungsi biologi tertentu Ada yang Bisa bersifat anti-bakteri Kemudian anti-fungal Insektisida Dan nematisida Nah Sampai sini Bahasan tentang Peptida bioaktif Ini Saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih